Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa puluhan pedagang Kaki Lima atau PKL yang telah direlokasi ke Pasar Gembrong, Cipinang Besar, kini kembali berjualan di trotoar pinggir jalan. Mereka beralasan pembeli sepi di tempat yang baru. Meski sewa digratiskan, pedagang pun terpaksa menutup kiosk mereka. Suasana tertib di sekitar Pasar Gembrong, Jakarta Timur tidak berlangsung lama. Trotoar sepanjang jalan Basuki Rahmat, Cipinang ini kembali dipenuhi pedagang mainan Pasar Gembrong. Mereka kembali berjualan di pinggir jalan karena enggan menempati tempat relokasi di Pasar Mainan, Cipinang Besar. Bahkan tak sedikit kiosk di Pasar, Cipinang Besar yang tutup ditinggalkan pedagang. Padahal lokasi Pasar Gembrong lama sudah ditertibkan aparat karena mengikibatkan kemacetan pada jam-jam sibuk. Jalan tren di sana sepi ya, gak bisa dapat onset atau apa gitu. Itu aja. Tak hanya pedagang kaki lima, parkir kendaraan pun turut menjadi masalah. Padahal sudah terpasang rambu larangan parkir. Di sisi lain, Wakil Gubernur RKI Jakarta Basuki Cahay Purnama mengakui, perda nomor 8 tahun 2007 tentang sanksi larangan berjualan belum secara tegas diterapkan. Seluruh Indonesia gak bisa terapkan kalau caranya seperti itu. Kalau anda mesti tangkap mereka, anda harus bawa dulu ke hakim, hakim putusin. Maka saya bangin mesti dipenjarain, mesti keras. Menciptakan ibu kota Jakarta yang tertib memang bukan pekerjaan mudah. Namun jika hukum tidak ditegakkan, bahkan pengolasan pun tidak berjalan, maka Jakarta yang tertib dan manusiawi bisa jadi sekedar mimpi. Dari Jakarta, Nervan Wahyudin dan Geri Stefano melaporkan.